Selamat datang pemirsa, ramai mengenai pelaku dugaan pemerkosaan perempuan Tuna Netra ditutur, inilah ulasan singkat mengenai info tersebut. Yuhi, 52 tahun, asal desa Karangsono, Kecamatan Wunderjo, Kabupaten Masuruan, kini ditetapkan tersangka oleh Satresim Polres Pasuruan. Penetapan tersangka itu disandangkan lantaran polisi sudah punya dua alat bukti yang kuat. Setelah melakukan penyidikan semalam, polisi mendapat kronologi pasti alas kejadian asusila yang menimpa korban. Anton menerangkan, pelaku mengaku kenal dengan alam rumah ayah korban. Dari perkenalan itu, ia mencari korban yang dititipkan di rumah sepupunya di desa Kecamatan Tutur dengan alasan merasai badan ingin memberi santunan. Sesampainya di TKP, kejadian pada Rabu 22 Juni pukul 11 lewat 15, pelaku menyuruh sepupu korban keluar rumah untuk membelikan bunga sembilan macam dengan dalih untuk pengobatan. Sepupu korban yang takut, pelaku berlindah macam-macam saat ia tinggal keluar rumah untuk membeli bunga sembilan macam, kemudian meninggalkan HP-nya dalam kondisi merekam video secara sembunyi-sembunyi. Saat rumah sepi, pelaku langsung melakukan perbuatan bejatnya memerposa korban yang duna netra dan tidak berdaya. Selesai melapiaskan nafsunya, pelaku meninggalkan rumah itu sebelum sepupu korban kembali pulang. Kesekembalinya sepupu korban ke rumah, ia langsung mengeceh hasil rekaman video gerak-gerik pelaku ketika ditinggal bersama korban. Begitu melihat video, sepupu korban pun kaget mendapati adanya tindak pemerkosaan itu. Korban kemudian meminta tolong warga dan berlanjut pelaku diajar warga beramai-ramai. Atas perkara ini, pelaku dijerat pasal berlapis, yakni pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan, ancamannya 12 tahun penjara. Kemudian dijerat pasal 286 KUHP lantaran memerkosa korban yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, ancamannya 9 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!